Aku akan mengetahui, kata Rasulullah Sama Padila Tushik, Profesor Dr. Saleh Yang perlu diingatkan adalah masalah Suara wanita menjadi aktif istawa Ya Allah, saya sudah cari kok Anda tidak memberikan kepada aku Engkau tidak memberikan hidayah kepada aku Tapi kenyataannya Kalau orang cari hidayah, dia pasti dapat Kita sering dapati betapa banyak orang Masuk Islam, gara-gara mereka cari hidayah Mereka berusaha Mencari kebenaran, membaca Kitab-kitab suci, agama lain Kemudian baca Al-Quran Tapi dengan syarat hatinya bersih Membersihkan dari kepentingan-kepentingan Duniawi, benar-benar murni Kata istilah para ulama Yaitu benar-benar murnikan niat Untuk mencari kebenaran Maka orang itu pasti akan mendapatkan Kebenarannya Pasti orang mendapatkan apa? Kebenarannya Saya pun kalau beci tentang diri saya Artinya Waktu saya datang dari seorang menuju Yogyakarta Saya asing dengan dunia pengajian Di seorang dulu saya pernah mengaji Sama ada Ormas ini, ormas ini, kelompok ini Terus sampai di Yogyakarta Bingung, semakin bingung Ternyata di Yogyakarta Semakin banyak daripada di seorang Semakin banyak macam-macamnya Sampai saya berdoa terus kepada Allah SWT Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja Saya pergi Pergi ini saya datang Pengajian itu saya datang Sampai Islam jamaah pun saya datang Ketemu dengan ustadnya Saya ketemu Saya cuek saja pokoknya Saya berusaha dialog sama ustadnya Padahal saya tidak punya ilmu Tapi saya tidak peduli Pokoknya saya berusaha mendatangi Yang dibilang sesat Tidak sesat Saya berusaha Saya ingin buktikan kepada Allah Saya telah berusaha Saya buktikan kepada Allah Saya telah berusaha Saudara Allah Alhamdulillah Saya berdoa Kemudian saya sholat malam Minta kepada Allah SWT Tahu tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Sunnah Nabi SAW Tahu tahu Saya ketemu dengan da'i Yang menyuruh kepada Sunnah Meskipun waktu itu Saya sempat ketemu Orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Dan benar-benar menjelek-jelekkan Itu da'i da'i seperti itu Oh benar-benar Saya terpengaruh awalnya Tapi doa tidak saya berhentikan Saya terus berdoa kepada Allah Kalau memang Saya akhirnya Terakhirnya disini Ya Allah Saya punya hujah Saya sudah berdoa Dan saya sudah berusaha Kau tidak bisa menyalahkan saya Maka saya berusaha Dan berusaha Alhamdulillah Tahu-tahu Saya diantar Digiring kepada Da'i da'i yang menyuruh kepada Sunnah Nabi SAW Padahal begitu banyak Cercaan Yang saya dengar Dan saya sudah hampir condong Untuk menjauhi mereka Saya masih ingat Waktu di Jogja Ada pengajian Ustaz Sunnah Saya datang Dan saya debat itu Saya tidak ingin sebutkan namanya Tapi Ustaz itu terkenal Saya debat itu Ustaz tidak bisa jawab Waktu itu Saya masih ingat Tuh Kata-kata mati Kau tidak bisa jawab Saya masih ingat itu Karena saya baca buku-buku banyak Buku-buku Saya beli buku agama Saya baca Dan saya debat Saya semakin yakin Ini salah Tapi Saya tidak berhenti Terus berdoa Agar Allah tunjukkan Kaudar Allah Tahu-tahu Allah mengatur Tiba-tiba Padahal saya sudah benci Sudah antipati Tahu-tahu Hidayah datang dengan sendirinya Jadi mahu saya para hadirin Ingat Kalau orang berusaha Mencari hidayah Pasti Allah Berikan Tetapi Hidayah tersebut Harus dicari dengan Kesungguhan Dan terlalu banyak Kita ketemu Dengan teman-teman Yang Muallaf Yang masuk Islam Kalau kita tanya Gimana ceritanya Dia akan cerita Bagaimana dia mencari hidayah Saya begini ceritanya Saya begini Ketemu Saya belajar Saya berdiskusi Berusaha mencari hidayah Allah beri Petunjuk Allah beri Petunjuk Namun Sebagaimana saya katakan Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Terkadang Orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah Terkadang Orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa Hidayah Karena Allah mungkin Doa orang tuanya Mungkin doa Kakeknya Kita tidak tahu Tapi pasti ada sebab Cuma kalau kita tinjau Dari dirinya Terkadang Tidak ada sebab Ya Seperti Kisah yang kita dengar Sebagian ikhwan Ada orang Sangat benci kepada Pengajian Rojak Sampai Dia melarang Mengumpulkan darat tangan Supaya tidak ada pengajian Ustaz-Ustaz Rojak Dan dia sangat benci Dan ada pengumuman Dia robek-robek Ada pengumuman Dia robek-robek Sampai satu hari Alhamdulillah sekarang Ini jadi donator Jadi donator Sering apa Bantu pengajian Saya kadang ngisi di tempat Kadang undang Waktu saya pernah ngisi Seri belum 100 orang Pengajian Semua dia yang tanggung Buka puasanya Makan besar Jadi Rupanya Dia itu Satu hari Merobek-robek Pengumuman Tapi ada satu Yang belum kerobek Tulisan 756 AM Waktu dia mau jalan Dia ingin coba-coba Ini apa sih Coba dapat hidayah Padahal Sudah berusaha Melarang-larang Tapi Tadkala dia Pengen tahu Itu mungkin sebabnya Dia dapat Hidayah Tapi tergetik Kenapa saya mencelam Coba saya pengen tahu Dengar Tahu dapat Hidayah Saya cerita juga Bagaimana ada seorang Saya ketemu dia Ikut pengajian Sampai ke Jogja dia ikuti Sampai ke Gunung Kidul Dia datang Dia dikenalkan Ustaz Saya fulan-fulan Oh iya Saya ingin cerita Ustaz Cerita apa? Ustaz Bagaimana tahu Saya bisa ngaji sama Ustaz Bagaimana ceritanya? Waktu itu Saya buka internet Saya lihat Ustaz Di Cacimaki Dijuluki Fir'aun Saya penasaran Ini Fir'aun Seperti apa ini? Kok bisa dijuluki Apa? Fir'aun Saya penasaran Maka saya putar-putar Oh Fir'aun Seperti gini Akhirnya saya datang Jadi terkadang Tadi Dia berusaha Bukan mencari hidayah Tapi ingin tahu saja Tahu Tahu Allah kasih apa? Hidayah Akhirnya mengenal Sunnah Akhirnya mengenal Sunnah